kalau mau muter balik gini, tangan kita ke jepitnya gini temen-temen agak susah nih muternya kita starter dia memang saat di start awal dia agak mengagetkan ya ada gebera gitu selamat datang kembali di channel Motofun Indonesia dan kali ini sebelah saya sudah ada jagoan baru dari Aprilia yaitu Aprilia RS 660 ini merupakan jagoannya baru Aprilia untuk di kelas menengah ya, atau di kelas 600cc lantas seperti apa impresinya, juga fitur-fitur yang ada di motor ini, kemudian juga rasa berkendaranya saksikan terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan berita selamat menikmati Yang pertama tentu aja dari segi desainnya teman-teman Jujur ini desainnya tuh ganteng banget gak sih? Saya yakin teman-teman pun setuju ya Ya mungkin ada sebagian yang gak setuju tapi lebih dikit lah populasinya Karena emang Italia itu emang selalu punya desain yang Numer uno Seperti Ducati halnya, begitu juga Aprilia Dia punya desain yang khas Nah kalau di RS660 ini Paling khas ada pada DRL-nya Yaitu running light-nya Daitan running light-nya ini mencirikan banget si Aprilia RS sih teman-teman Jadi kalau kita ngeliat di kondisi gelap atau terang Ketika kita ngeliat shape ini udah pasti tau lah ini Aprilia gitu Bukan motor yang lain-lainnya Terus juga desainnya ini fairing-nya lumayan aerodinamis Dan disini nih dia tuh kayak semacam ada ini teman-teman Kayak aero fairing gitu Jadi dia tembus Nah jadi anginnya tembus Seolah-olah emang dia kayak aero fairing ya kayak di MotoGP gitu lah ya Jadi emang untuk memuatkan kesannya sporty banget gitu Terus juga disini aksennya ada Walaupun disini ada plastik hitam biasa Cuman sama Aprilia ini dikasih aksen-aksen gitu teman-teman Jadi kayak aksen karbon atau motif-motif pattern-pattern apa gitu Jadi keliatannya nggak terlalu monoton Lanjut di belakangnya juga masih sama Ada plastik hitam lagi dan ini plastik bodinya Dan disini lagi-lagi seperti ada aero fairing gitu teman-teman Jadi seolah-olah ini anginnya dari sini masuk nembus ke sini nih ke belakangnya Dan diakhiri dengan butut yang lanci pastinya Selebihnya sih desainnya keren banget Tengke-nya juga lebar isinya 15 liter Terus swingarmnya Swingarmnya ini asimetrik Jadi yang sebelah kanan ini kayak model banana gitu teman-teman Jadi dia kayak pisang ya Terus juga nggak dibikin monoton Karena dia ada kayak maskular gitu lah Kayak berotot gitu disininya Ini oke banget sih Jadi bikin desainnya lebih menarik buat saya Apalagi untuk yang di varian lava red ini Warna lava red Lihat velgnya yang depan merah Yang belakang hitam Jadi warna velgnya emang belang Terus juga dia punya palang velgnya tuh tipis-tipis teman-teman Jadi seolah-olah ini memberi kesan kalau velgnya tuh ringan, sporty, resi seperti itu Lalu dia pakai velg lebar 3,5 inci di depan Dan pakai ban 120x70 Kalau yang belakang Lebarnya 5,5 inci dengan ban 180x55 Makanya ini bikin tampilan RS660 ini Gambot banget Jadi karena pakai ban 180, jadi berasanya ngeliatanya kayak super sport dari belakang Padahal motornya cuma motor 660 cc Sayangnya ada yang nggak enak ya teman-teman Di bagian depannya Jadi udah oke-oke gitu ya Udah bagus-bagus, aeronamis Nah tiba-tiba disini ada jendulan ya teman-teman Padahal disini nggak ada kan Jadi kesannya disini udah bagus nih Ada lekuknya juga Melancip, meruncing, windshield yang udah bagus, bubble Cuma ini ada yang jendul Untuk apa? Ternyata Nah Ini untuk mengakomodasi saklarnya yang lumayan tinggi Jadi supaya saat belok kanan itu saklarnya nggak mentok fairing Makanya ini dibikin cepungan gini Wow, sih penting sekali gitu kan Nah ini kalau mau puter balik gini Tangan kita nih kejepit tanki nih teman-teman Rada susah nih muterannya Mungkin di Eropa atau di Italinya nggak ada ini kali ya Nggak ada puteran balik ya Kalau ini sih beneran sakit banget Pergelangannya kejedot sama tankinya yang lancip ini Salah satu yang bikin motor ini cukup eksklusif Adalah fitur-fitur serta teknologi yang ada di motor ini Ini dia rentetannya Ada 3 Aprilia Engine Mapping 3 Aprilia Engine Brake 8 Aprilia Traction Control Aprilia Wheelie Control 3 Mode ABS Cruise Control 6-axis EMU Electronics Cornering ABS Adaptive Cornering Lights Full LED Lightning Dan ada aksesori Bluetooth tambahan untuk koneksi ke smartphone Nah banyak banget kan Kalau gitu kita lihat berikutnya adalah fitur-fitur atau teknologi yang terlihat lah secara fisik ya Kita lihat area stang dulu terlebih dahulu Di area stang Ini nih kayak apa ya Tombol kayak controller gitu lah Jadi ini panah bawah, panah atas, panah kanan Dan ini untuk back Ini untuk mengatur di menu nantinya Ini untuk scene Dan ini klakson Nah ini Aprilia Cruise Control Sedangkan ini untuk fast beam Dan ini low beam Ini high beam Lanjut Di speedometer-nya teman-teman Dia udah pake TFT display Jadi udah canggih banget Seperti ya kita hidupin ya Udah kayak MotoGP banget lah Lihat speedometernya lengkap banget Ini udah kayak punya MotoGP Dan ada shift light di atasnya tadi ya Yang merah kuning-merah kuning Untuk menunjukkan waktunya pergantian gigi Nah isinya Ada di sini takometer Ya mentok di 12.000 RPM Karena ini limiternya di 11.500 lah kurang lebih Kemudian ada suhu mesin Ada filmmeter Ada juga speedmeter Ada gigi di sini Dan ini ada odometer Odometer-nya bisa diganti pake tombol panah yang tadi ya Misalkan ke bawah Ini fuel consumption real time Ini rata-rata bahan bakar Ini rata-rata kecepatan Ini kecepatan maksimal yang sudah saya tempuh Dan ini lama berkendara pake motor ini Dan ini trip Sedangkan kalo ke kanan B-nya ini sama aja Ini trip B lah istilahnya Isinya sama kayak yang trip A tadi Gitu Lalu Di bawahnya ada suhu udara Dan di bawahnya ada rentetan lampu indikator ya temen Nah ini kayaknya lampu indikator ini untuk servis Karena emang udah 1000 km pertama ya Lalu ada SMS Ada baterai Ada smartphone Ada intercom Ada maps Nah ini kalo udah dipasangkan aksesoris bluetooth Jadi terkoneksi dengan hp Nah ini untuk lampunya auto Dan ini untuk ke menu jam Dan isinya masih banyak lah Kita kalo bahas ini semua kayaknya Bisa bikin satu video terpisah nih temen-temen Layarnya juga bisa diganti temen-temen Artinya kita bisa menggunakan Track mode Nah ini atau race mode Tampilan akan berubah Nah dia akan lebih fokus Untuk ini nih ya Jadi ada lap time Lap time Terus juga nih giginya beda ya Warna merah Pokoknya dia lebih fokus di lap timing lah Terus juga nih reading mode-nya lebih gede Dan kita langsung bisa mengatur Traction control-nya melalui tombol Cruise control Nah bisa sambil flying Sambil jalan Canggih banget makanya Habis itu ntar ada summary-nya Ada angle, ada speed, time, dan lap Gitu Canggih banget ya Selain itu kita juga bisa Mematikan quickshifter untuk downshift Ada emergency brake Kita bisa juga Mengubah modenya Jadi day atau night Atau bis auto Mundur lagi Kita lihat disini Yang saklar kanannya lebih simple Disini untuk mengatur Ready modes Disini untuk Agent cutoff ke atas Nah ini untuk standby Dan ini starter Nah yang ini Untuk lampu utamanya Jadi mau auto Atau kita on off sendiri manual Sebenernya udah ada sensornya sih Gitu Aprilia RS660 ini Menggunakan rangka aluminium Yang terbilang minimalis teman-teman Karena apa Mesinnya ini dibuat jadi Stress member Atau jadi tumpuan juga Artinya Mesin ini Juga menjadi tumpuan untuk Thingarm Untuk monoshock Juga untuk subframe-nya nih Makanya Ini membuat Bobot Aprilia RS660 ini Cuma 183 kg Bobot kosongnya ya Mesin yang digunakan di Aprilia RS660 ini Bisa dibilang adalah Mesin bagian depan dari Aprilia RSV4 Jadi Aprilia RSV4 1100 itu kan V4 ya Jadi depan belakang Nah bisa dikatakan Ini cuma dia pakai bagian depannya doang Gitu Karena emang Spesifikasinya mirip Dia pakai DOHC 4 clap Radiator 4 clap per silinder Kemudian juga dia pakai Diameter fixed on 80mm Dan dengan langkah Kurang lebih 63,9mm Terus juga Karakter suara yang dihasilkan Terus ada Vibrasi-vibrasi kecil yang dihasilkan Itu mirip banget Ke Aprilia RSV4 Ya ini Baby Aprilia RSV4 Cuma yang lebih friendly Yang lebih oke Dipakai untuk haria Gitu Terus juga Klaim tenaganya Kalau dari Aprilia nya itu 100dk Dengan torsinya Sekitar 80 atau 70m Cuma Setelah kami tes Di mesin dynojet Tenaga on wheel nya Kurang lebih 81dk Dan juga torsinya ini 50 atau 55nm Nah teman-teman Lihat sendiri lah Grafiknya disitu ya Nah Aprilia pun mengklaim Kalau Sejak 4000rpm aja nih Yang pakai motor ini Udah bisa merasakan 80% dari torsi maksimalnya Badak banget ya Karena emang Kalau kita ngeliat dari Hasil grafiknya Torsinya itu Sejak bukaan awal Di 4000 Itu tuh Malum tinggi gitu teman-teman Tinggi Dius juga flat Sampai akhirnya Udah mau ketemu limiter Baru udah ganti nama tenaganya Makanya Ini juga yang bikin Aprilia RS 660 ini Enjoy banget Nyaman banget Ketika dipakai harian Ya kurang lebih Seperti ini Eh tapi ntar dulu Kita belum mendengar suaranya nih Ini kenal potnya teman-teman Geda banget ya Diameternya ini berapa 50 atau 60mm mungkin ya Jika ada 2 Tentu aja Karena 2 silinder Terus disini dia Selain seram Model underbelly Jadi emang Di bawah swing arm Di bawah mesin Dan dia udah Spesifikasinya Ini udah Euro 5 Jadi Emisi gas buangnya udah baik Dan tentu aja Sekatnya makin banyak Suaranya makin halus Dan powernya berkurang Oke Kita dengerin suaranya nih Seperti apa Suara dari Aprilia Giginya udah netral Kita starter Dia memang saat di start awal Dia agak mengagetkan ya Ada Ada gebera gitu Dia lubangnya Di sebelah kanan Di sebelah kiri teman-teman Jadi ada dual output exhaust Dan suaranya seperti ini Kita dengerin Dan suaranya Keen Dan suaranya Tidak Kamala Tidak Pidak Sih Gimana? Suara V-twin nya tuh Sangat kental Karena juga dia Crankshaftnya model yang 270 derajat Makanya beda dengan 2 silinder Mungkin seperti CBR Atau Ninja Jelas beda Salah satu Hal yang banyak Dibicarakan juga Di luar-luar negeri ya RS660 ini Emang ada error nih teman-teman Ini seperti ini nih Seperti yang saya sudah alami Jadi tiba-tiba ada alarm ATC disabled gitu Jadi tracing controlnya gak fungsi Habis itu speedometernya Lihat deh Gak gerak dia Speedometernya mati Kemudian juga logo ABS Logo tracing control hidup Kemudian juga Quickshifter downshiftnya Jadi gak fungsi Gak tau ini sepertinya Kayak ada bugsnya gitu Di software speedometernya Atau di ECM motornya Atau ECU motornya Jadi emang mesti di Upgrade Atau di update lah Softwarenya gitu Cuma Ya gak masalah sih Kalau mau ngilanginnya Mesti kita matikan dulu motornya Jadi ini tuh kayak Misalkan kayak kepanasan gitu Jadi kita kalau udah jalan lama Jalan panas Untuk kita habis macet-macetan Dia bakalan muncul nih Gitu Kita coba berhenti dulu Biar alarmnya hilang Nah dia udah Hilang ya Logonya Tadi sekalian isi bensin juga Jadi udah agak adem juga Mungkin ya Jadi isi bensin Sekalian ngademin Dan dia logonya hilang Dan semua fungsinya Sekarang udah bisa Normal gitu Nah sekarang kita ngomongin Reading mode Sekarang kita pakai commute Commute ini gak bisa Di custom Artinya Udah Bawaan pabrik lah Jadi Traction control Wheel control Engine brake Blah 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 Blahnya itu Gak bisa kita setting Knock on commute ini Cocok buat Jalan-jalan santai Seperti ini Atau juga Saat di kondisi jalan yang hujan Karena dia Traction controlnya Sensitive banget Engine brakenya juga Depan belakang Dan sensitif gitu ya Kemudian Kalau dari Sangit tenaga Di sini Yang paling kerasa itu Justru buka-bukaannya Teman-teman Jadi bukaan Gas ini Sensor yang ada di Slong-slong gas Dengan Sensor TPS Atau yang ada di TB Itu Ada sedikit delay Jidinya Jidinya Walaupun kita Gas Secara Mendadak Dia akan Kerasa Lebih smooth Kemudian Nyala lagi Teman-teman Berarti dia Emang panas banget Kan dia Karena dari tadi pun Saya gak Pakai rem Gelata Bisa ganti Bisa ganti Reading Bisa ganti Reading Mod Sekarang Pakai Dynamic Lebih Responsif Bukaannya Ini gak nyaman Sensor-sensor Itu Padua Nyala Aneh Kita coba Minggir lagi Kita coba Mati Lagi Aprile RS 660 Sog inggris Dia punya tinggi jok Ini 820mm Terus juga Bobot keringnya 183kg Kurang lebih Seperti itulah Kemudian Saya bisa katakan Kalau Jok RS 660 Ini Salah satu jok Sportsbike Yang paling nyaman Yang pernah saya naiki Kenapa? Karena dia Empuk banget Teman-teman Ini kayak bukan jok Sportsbike sih Walaupun modelnya Terpisah gitu ya Dengan pemboncengnya Warna kulit joknya juga merah Senada bodi Jadi kelihatan resi Cuma Asli ini empuk banget Ditambah Dia punya jarak yang cukup Jauh Artinya Pengendaranya Bisa ngatur duduknya Sesuka hati banget Mau mepet tanki Atau agak munduran Takin gitu ya Makanya enak banget Teman-teman Lantas seperti apa Ketika dinaiki Jujur aja nih Si RS660 ini Bisa dibilang sebagai Apa ya Daily Sportbike lah Kenapa daily sportbike? Karena Motornya tuh Bener-bener Nyaman banget Teman-teman Buat dipakai harian Seperti ini ya Karena apa? Dia tuh Mulai dari posisi Setangnya ya Posisi setangnya tuh Gak under yung Teman-teman Bisa dilihat Ini dia ada di atas Segitiganya Kemudian dia Karena setangnya tinggi Jadi bikin riding positionnya ini Lebih nyaman sih Teman-teman Dibandingkan Sportbike yang pure ya Yang emang Nunduk banget Kayak R6 Misalkan Atau R1 Atau R4 Mungkin kakaknya Mungkin kakaknya Itu emang sportbike Banget lah Kalau ini gak Sportbike Sportbike banget Makanya ini Nyaman Nyantai banget Makanya kalau untuk Berkendara sehari-hari Atau bahkan Yang agak lama gitu ya Jangka waktunya Ini enak banget teman-teman Terus juga Apa ya Handgripnya Cukup empuk Enak Kemudian Tankingnya Tankingnya ini Di sisi paha yang menyepitnya Ini agak lebih ramping ya Dibandingkan atasnya Ini atasnya kan Kayak tinggi banget Nah ini Bawahnya agak Ramping Makanya saat jepit Itu enak aja gitu Kakinya gak perlu Ngebuka Lebar-lebar Terus lanjut Handling Ini adalah Salah satu yang saya suka Juga dari R6 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 Teman-teman Dengan bobot Yang juga gak terlalu berat Motor ini tuh Cocok lah Bisa dibilang cocok Dengan Karakter jalan Indonesia Cocok juga Dengan postur-postur Orang Indonesia Yang badannya gak terlalu besar Kayak saya ini Yang tingginya Cuma setelah 70 cm Begitu juga Bobotnya yang ringan nih Sebanding juga Dengan Handlingnya Yang tuh Presisib banget teman-teman Artinya Ketika kita mau belok Kita mau kanan Kiri Ya makanya Kemana kita mau menuju Motor ini tuh Yang nurut aja Gitu Dia tuh gak Yang istilahnya tuh Kayak pengen jatuh Oversteer atau Understeer Yang kalau Mau dia kan kadang Kalau kita pengen belok-belok Pelan gitu aja tuh Motor kayak pengen rubuh ya Otomatis kita harus Nge-counter stangnya Atau ngedorong stangnya Biar stangnya tuh gak sampai Ngelipet gitu Istilahnya Gak jepit Seperti itu sih Ini bener-bener Ya enak aja gitu Enteng aja gitu Stangnya enteng Handlingnya juga Nurut motor ini oke sih Oke banget Gitu Kemudian juga dia Suspensinya Pake kaya banget Dekan belakang Yang depan ini Yang terlihat nih Ada setelan preload Dan ada tension Kalau yang belakang itu Ada Ini teman-teman Ada preload Cuman Gak ada Ininya sih Gak ada Apa namanya Gak ada Rebound atau compression Yang gak terlihat Dan dia juga Non tabung Teman-teman Monoshocknya juga Dia gak dilengkapi Dengan proling ya Teman-teman Artinya Si monoshocknya ini Langsung Menumpu Ke swing arm Ini jadi Salah satu Kayak yang culun banget Siapa lagi kan Monoshocknya gak ada ininya Tabungnya Jadi kayak Wow Ini kayak Basic banget gitu kan Sedangkan ini 600 juta gitu Cuman Karena Walaupun dia gak ada Roaling atau unit tracknya Cuman ada kelebihan nih teman-teman Untuk dipakai sehari-hari ya Suspensinya tuh Jadi nyaman banget Serius nih Kayak iya Kayak R25 Kayak MT25 Kayak gitu karakternya Mereka kalau buat harian Enak banget sih Cuman kalau untuk Track day Mungkin ya Agak limbung sih Kalau masuk sirkuit Kalau suspensinya standar Ya ini enak banget Untuk harian Karena dia kan Redamannya langsung diterima Di Monoshock ya Gak ada redam dulu Di unit track atau di Prolingnya Jadi Enak sih Nyaman banget sih Kemudian Handlingnya lagi apa Ya udah sih Suspensi depan belakang Ya nyaman lah Dan yang depan juga kita bisa Export lebih banyak Karena ada preload dan tensionnya Kemudian Dari segi handling Apalagi ya Udah sih Artinya ini moto enak banget lah Handlingnya tuh Top banget sih Bener-bener Di kelas middleweight ini Di kelas yang mau G sedang-sedang ini tuh Emang ya Cocok banget lah Ini juga untuk dipakai Sehari-hari Sampai saat ini Belum ada kerasa panas ya Ini untuk Rape di kemacetan Ya Angat-angat Ada sih Dikit di Dengkul ya Di tempurung Dengkul Cuma gak terlalu heboh sih Panasnya Disini juga Temperaturnya cuma 3 bar Selama ini Ngetes maksimal tuh Cuma ada di 4 bar doang lah Gak sampai 5 Atau bahkan Gak sampai penuh Nah ini naik ke 4 bar tuh Ntar juga dia turun lagi Masih aman Kemudian remnya Wah remnya pakem banget teman-teman Master remnya pake Brembo Kalipar pake Brembo Atas bawah juga udah tipenya Udah yang radial Jadi Cocok banget lah Empat banget juga Dipencetnya Dipencetnya empuk Dan dia ampuh banget Gue penting gitu Terus juga dia ada Emergensi Braking light gitu Jadi kalo kita Ngeram secara mendadak Dia akan Lampu Kempat lampu sennya ini Atau hazard Akan berkedip Secara cepat Untuk memberi tanda Pengendara di belakang Gitu Sampai sudah Kita di ujung penghujung Di ujung penghujung video Di ujung penghujung video Nah Jadi setelah Mengendari Kemudian juga Habis menjelaskan Fitur-fitur yang ada Di Aprilia RS660 ini Bisa saya simpulkan Kalo Motor ini Motor yang Daily sport bike Jadi bener-bener Nyaman banget Untuk dipake harian Jadi Jadi desain sportynya Desain racingnya Ini dapet banget Dari ferrynya Kemudian juga Tanky segala macem Ini sporty banget lah Cuman Pengendaranya akan dibanjakan Dengan rating position Position yang gak terlalu merunduk Kemudian juga Stang yang masih tinggi Joknya Yang gak kalah empuk Footstepnya yang gak nangkring Dan Ini juga Enak untuk touring Mengapa? Selain suspensinya empuk Joknya empuk Ini juga Mana ya Nah Ketika jok belakangnya dibuka Isinya Ini teman-teman Udah bisa Pasang box disini Karena Ini udah ada Dudukannya nih Ini teman-teman Mau pasang box disini Bisa Atau pasang jaring pengikat Untuk mengikat barang Jadi Ketika teman-teman mau touring Solo touring Yang pasti gak boncengan Tinggal lepas aja Jok pemboncengan Dan teman-teman bisa langsung Pasang box disini Udah ada bawat-bawatnya Tinggal disesuaikan Atau kalau gak mau box Bisa juga Naruh barang disini Dan diikat pake jaring Seperti saya Jadi Serius Ini udah dipikirkan banget Sama Aprilia Dan Di bawah jok depannya Juga dia ada Ruang penyimpanan Yang cukup besar Untuk sebuah sport bike Oke banget sih Lantas memang Yang jadi kurangnya Dari motor ini adalah Ya Sewajar yang mogi lah ya Hawa panasnya Cukup terasa Kemudian juga Ini Masih ada isu yang error Pre-light traction controlnya Ini merupakan isu yang Mendunia secara global Emang Suka timbul Kalau misalkan udah panas Mesinnya ya Atau berkendaranya cukup lama Kemudian kurangnya lagi adalah Mungkin ketika kalian Pake untuk di sirkuit Suspensi belakangnya Mungkin akan terasa limbung Karena dia tanpa unit track atau proling Tapi untuk sehari-hari Atau touring Nyaman banget Gitu kan Dan Yang terakhir Saya gak tau ini sebuah kekurangan Atau kelebihan Dia tuh harganya Harganya ini lebih mahal Atau kurang mahal Untuk sebuah Motor besar Dengan CC 660 cc Aprilia ini Memiliki harga jual Rp 650 juta On the route Jade Tabek Jakarta Depok Tangerang, Bekasi Ya memang terkesannya Agak overpriced ya Karena Kayak kompetitornya tuh Yang paling baru banget Ada si BR600RR Di Indonesia tuh Rp 550 jutaan Bahkan ZX10R aja Motornya juga World Superbike Itu Rp 500 Sama 300 juta ya Sekitar segitu lah Cuman Ya ini punya Fitur dan teknologi Yang canggih sih Kalau menurut saya Jadi walaupun dia Cuma 600 cc Dua silinder Tapi dia dibekali dengan Torsi yang besar Enak untuk harian Dan juga beragam Fitur teknologi Tercanggih Yang ada disini Serasa naik Super support lah Dengan motor yang lebih nyaman Kalau gitu Terima kasih teman-teman Yang udah nonton Jangan lupa Di like, di komen Di subscribe channel Motofan Indonesia Gak lupa juga Buat kunjungi website kami Yaitu otofan.co.id Untuk melihat berita motor Ataupun mobil terbau Dan tips-tips lainnya Seperti itu Kalau gitu Sampai jumpa Di lain kesempatan Di video-video berikutnya Stay safe teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax